Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ladybird atau kumbang kubah atau kumbang koksi yang merujuk pada nama familinya koksinilide boleh jadi adalah kelompok kumbang yang paling terkenal di antara anggota Ordo Coleoptera atau bangsa kumbang yang lain meskipun sebagian besar anggota famili ini dikenal sebagai hewan predator tetapi sebagian kecil anggotanya adalah pemakan tumbuhan atau herbivore bahkan beberapa spesiesnya dikenal sebagai hama penting di video ini saya akan membahas peri kehidupan kumbang yang cantik ini kemudian saya akan tunjukkan beberapa contoh spesiesnya yang berperan sebagai pemangsa kutuk-kutuan, orang, dan tungau lalu akan saya kenalkan pula spesies kumbang koksi yang memakan tumbuhan nama umum Ladybird yang dikenal secara internasional sebenarnya diberikan pada salah satu spesies kumbangnya yaitu koksinila septempung tata yang hidup di daratan Eropa kata Lady dinisbatkan pada Bunda Maria yang disucikan oleh masyarakat Eropa tetapi asal kata bird masih menjadi misteri karena hewan ini adalah kumbang bukan burung nama umum ini kemudian dikembangkan oleh masing-masing masyarakat di dunia sesuai dengan istilah mereka misalnya orang Amerika menyebutnya sebagai Ladybug sedangkan masyarakat Jerman menyebutnya sebagai Marine Cover yang diterjemahkan sebagai kumbang kecil Maria jadi artinya sama dengan kata Ladybird yang merujuk pada Bunda Maria sekarang istilah Ladybird atau Ladybug atau Lady Beetle digunakan untuk menyebutkan seluruh kumbang anggota famili koksinelidae sehingga nama-nama tersebut bisa kita ganti dengan istilah yang lebih umum yaitu kumbang koksi kumbang koksi yang ditemukan di hampir seluruh penjuru dunia ini dan memiliki lebih dari 6000 spesies yang sudah berhasil dideskripsikan itu sudah lama dikenal sebagai hewan yang menguntungkan karena dia memangsa serangga pemakan tumbuhan berukuran kecil semacam kutu-kutuan kemudian tungau, tirip, dan beberapa spesies warang meskipun ada pula yang memangsa serangga yang lebih besar tetapi ada satu subfamili yaitu epilah nini yang terdiri dari spesies kumbang koksi pemakan tumbuhan yang beberapa di antaranya itu berstatus sama penting pada beberapa jenis tanaman kumbang ini mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang mirip kubah dan bulat atau oval berwarna cerah menyolok perpaduan dari warna merah, kuning, hitam, putih, dan beberapa spesies berwarna coklat dan biru warna-warna cerah ini sekaligus mereka gunakan untuk memberitahu pemangsanya bahwa tubuh mereka itu beracun hal ini pernah saya bahas di video ini silahkan dilihat kembali ukuran panjang tubuh kumbang itu berkisar antara 0,2 mm misalnya spesies zilus horny hingga mencapai lebih dari 10 mm misalnya spesies koksinila septempung tata karena karakternya yang mudah beradaptasi pada bermacam-macam kondisi iklim dan jenis mangsa maka kumbang koksi predator ini juga mudah ditemukan di hampir segala jenis tumbuhan atau tanaman mereka akan meletakkan telurnya berpuntuk lonjong-runcing pada ujungnya dan berwarna kuning di dekat koloni mangsanya yang tentunya itu akan memudahkan si larva untuk mendapatkan dan makan pertamanya jika kelak menetas ada hal yang unik tentang telur kumbang koksi yang oleh para ahli disebut memiliki sistem pertahanan yang cukup canggih terhadap pemangsaan oleh musuh halaminya spesies kumbang seperti koksinila septempung tata dan harmonia aksiridis itu memiliki telur yang dilapisi dengan alkaloid yang menyebabkannya tidak disukai oleh pemangsa itulah sebabnya dua spesies kumbang koksi ini dianggap cukup mampu beradaptasi terhadap persaingan dengan predator yang lain yang sering berakibat fatal atau mengakibatkan kematian pada pihak yang lebih lemah hal unik yang lain dari peletakan telur kumbang ini adalah fakta bahwa si induk akan meletakkan juga telur-telur yang steril di samping telur vertil atau telur yang sudah dibuai alasannya ternyata adalah sebagai cadangan pakan bagi si larva yang akan keluar lebih dulu jumlah telur steril yang diletakkan akan makin banyak pada kondisi ketersediaan pakan yang makin terbatas telur-telur ini akan mentah setelah tiga hari atau seminggu setelah diletakkan oleh induknya larva instar pertama tampaknya masih sangat lemah meskipun sudah mulai aktif bergerak untuk mencari mangsa pakan utama larva muda adalah nimfa kutuk-kutuan atau warung yang juga masih muda larva yang kuat ini ternyata juga memiliki sistem pertahanan yang mumpuni berupa kemampuan bergerak yang cukup lincah untuk menghindari pemangsaan kemudian kemampuan bertempur yang cukup hebat karena mereka memiliki mandibula yang cukup kuat sebagai senjata serta senyawa alkaloid yang bersifat replen atau menolak sehingga membuat calon pemangsanya mengurungkan niat untuk memangsa mereka larva kemudian akan melewati 4 instar dalam waktu 2 mingguan sebelum berubah menjadi pupa kumbang koks yang baru keluar dari pupa akan berwarna putih atau kuning pucat tetapi dalam beberapa hari setelahnya mereka akan mendapatkan warna tubuhnya yang berwarna-warni seperti ini seekor kumbang bisa hidup rata-rata hingga 2 tahunan seperti yang sudah saya sampaikan di depan sebagian besar spesies kumbang koksi dan larvanya adalah pemangsa serangga hemiptera seperti kutu-kutuan dan werng di samping sanggup memangsa artropoda lain misalnya tungol atau bahkan telur dan larva gengat dan jenis kumbang yang lain itulah sebabnya cukup banyak spesies kumbang koksi yang dimanfaatkan sebagai agensia pengendali hayati hama kemudian ada satu kelompok kumbang koksi yang justru kita kenal sebagai pemakan tumbuhan dan di beberapa negara dianggap sebagai hama penting yaitu anggota subfamili epilaknini di Indonesia kita kenal hetnos epilakna fikinti oktopungtata yang menjadi hama pada kentang dan tumbuhan solanase yang lain serta tumbuhan-tumbuhan yang lain perhatikan gejala serangan kumbang koksi ini pada daun kentang secara perkembangan pemahaman manusia pada peran fungsional kumbang koksi predator sebagai musuh halami hama-hama penting tampaknya diawali dari pemanfaatan predator spesialis atau monofak Rodolia cardinalis untuk mengendalikan kutu eseria bursasi salah satu hama jeruk yang paling berbahaya di Amerika Utara pada sekitar tahun 1888 semenjak itu manusia mulai mempelajari peran spesies-spesies kumbang koksi sebagai agensia hayati yang penting di Indonesia spesies semacam Ceylomenes sex maculatus banyak ditemukan sebagai predator pada warang coklat dan kutu-kutuan semacam avis krakifora pada tanaman kacang-kacangan lalu spesies silokurus politus dikenal sebagai pemangsa beberapa spesies kutu perisai kemudian ada genus kimnus salah satu jenis kumbang koksi yang berukuran paling kecil yang dikenal sebagai pemangsa kutu avid berukuran kecil larva kumbang koksi ini unik karena memiliki pelindung berwarna putih yang sebenarnya adalah zat lilin yang sudah terbukti bisa menghalangi pemangsaan oleh pemangsanya kemudian ada satu spesies kumbang koksi yang saat ini banyak dipelajari karena pemanfaatannya sebagai predator hama penting tetapi di sisi lain dipelajari pula dampak negatifnya sebagai hewan invasif karena terbukti mampu beradaptasi dengan sangat baik di lingkungan yang baru menyingkirkan spesies-spesies predator lain dan kemudian menjadi dominan di lingkungan tersebut spesies ini adalah Harmonia aksiridis yang berasal dari kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur tetapi kemudian dianggap sebagai hewan berbahaya di benua Amerika, Eropa dan bahkan di kawasan Afrika Selatan sejarah keberadaan kumbang ini di Amerika Utara sebenarnya sudah cukup lama yaitu semenjak diintroduksi pada tahun 1916 yang kemudian disusul dengan upaya augmentasi atau penambahan individu di alam untuk menambah daya mangsanya pemilihan kumbang Harmonia sebagai agensi ahayati adalah fakta bahwa daya pemangsaannya itu kuat ditambah dengan kemampuan menyebar dan reproduksi yang tinggi serta kemampuan adaptasi yang cukup kuat karena memiliki kisaran mangsa yang luas tetapi orang kemudian mulai menyadari bahwa kelebihan-kelebihan biologis tersebut itu justru menyebabkan spesies ini mulai mendominasi komunitas predator Utoavid artinya mereka selalu memenangkan kompetisi dengan predator yang lain kemudian mengambil alih habitat-habitat yang ditinggalkan oleh predator pesaingnya tersebut kajian ini menunjukkan bagaimana kumbang Harmonia ini beradaptasi mendominasi dan akhirnya menggantikan posisi kumbang koksi predator yang lain di perkebunan apel di Virginia Barat Amerika mula-mula ada sekitar 25 spesies kumbang koksi yang ditemukan di wilayah tersebut kemudian semenjak tahun 1989 mulai ditemukan spesies koksinela septempung tata yang sebenarnya itu juga spesies asing dan menjadi dominan di habitat ini akhirnya pada tahun 1994 spesies Harmonia aksiridus tampak sudah mulai mendominasi komunitas kumbang koksi dan benar-benar menjadi dominan setelah menyingkirkan spesies koksinela septempung tata kasus invasi dan dominasi Harmonia ternyata juga terjadi di Ekuador salah satu negara di Amerika Tengah pada awal abad 20 sementara kasus invasi Harmonia juga mulai terkam pada sekitar tahun 2010an di federasi Rusia setelah sebelumnya menginvasi negara-negara Eropa Barat kemudian ada pertanyaan yang menarik apakah hewan ini memiliki musuh alami? ya mereka memiliki musuh alami diantaranya adalah burung, kata, dan Arthropoda Predator atau parasitoid salah satu spesies parasitoid yang terkenal adalah Tawon Braconid dinocampus koksinela yang memarasit kumbang koksinela septempung tata seperti yang saya sampaikan sebelumnya kumbang koksi itu memiliki sistem pertahanan kimiawi yang cukup baik salah satunya adalah menggunakan senyawa alkoholid yang khas spesies misalnya ada lin yang ditemukan pada spesies adaliopaipung tata hipodamin dan convergen pada spesies hipodamia convergens koksinelin pada koksinela septempung tata dan harmonin pada harmonia aksiridis sedangkan pada kumbang herbivore epilhana kita bisa menemukan senyawa alkaloid, piperidin, homotropen, dan pirolidin yang bisa dijumpai pada tahap hidup telur, larva, pupa, dan imagonya dan senyawa ini terbukti efektif untuk meminimalkan pemangsaan dari pemangsa-pemangsa potensialnya nah itulah peri kehidupan kumbang koksi yang unik yang perlu kita ketahui terutama untuk memanfaatkan peran fungsional mereka sebagai pemangsa atau sebaliknya untuk mengelola populasi kumbang koksi pemakan tumbuhan semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak bahasan ini dengan baik kita ketemu lagi pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh